Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi di channel saya Yaitu channel yang menjajikan berbagai kegiatan saya Selama berada di negara tewan ini teman-teman Karena saya berharap Selama saya disini Kesempatan saya untuk belajar Membagikan apapun yang menurut saya itu Sangat bernilai untuk diketahui banyak orang juga Makanya saya tampilkan Beberapa kegiatan-kegiatan saya disini Ya mungkin Bisa jadi ilmu juga ya Karena banyak sekali di luar sana Petani-petani kita juga Yang khususnya di negara kita sendiri Teman-teman Itu juga menanam markisa seperti ini Tetapi alam lainnya juga Kita juga bisa belajar dari mereka Oke tadi pagi kita Nanam markisa Kita coba lihat-lihat Hasil daripada tanaman kita hari ini Kita dari pagi Mulai setengah tujuh pagi Sampai sekarang Teman saya yang lain sudah pulang Tapi saya lihat cuaca masih Cerat Jadi saya sempatkan Review kembali ya Review kembali tanaman yang Tadi pagi kita tanam Sampai sore hari ini Ya informasi kita berangkat kerja disini Dari jam 6 lewat 10 Kadang-kadang ya Paling telatnya jam 6.30 Itu sudah kita kerja Sampai kita pulang jam 5 55 Atau jam 6 kurang 5 menit teman 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 Oke Oke Kita menurut malu Kita coba lihat Hasil tanaman kita Sambil saya jalan ke sana Karena saya motor Di sana Karena saya motor Saya di sana Jadi Saya sambil jalan Sampai Sambil lihat kan Teman-teman Seperti ini Ini Ditanami tadi pagi Sekaligus diberikan Jepitan seperti ini Teman-teman ya Untuk penahan ya Penahan biar dia Tidak oleng ke kiri Atau ke kanan Nah kemudian Tanaman ini Ini kan teman-teman Bisa lihat ya Disini ada Kayak warnanya Hitam-hitam ini Jadi Sebelum ditandurin Itu diberikan Semacam pupuk ya Pupuk untuk Tanah ini juga Bisa lebih gembur ya Supaya juga Kalau kena air Dia tidak terlalu padat ya Jadi air Kalau disiram Dia lebih mudah meresap Nah ini seperti ini Ada yang hitam-hitam itu Kalau mungkin di negara kita Semacam pupuk kompos ya Mungkin seperti itulah Saya juga kurang tahu Tapi yang jelasnya Diberikan pupuk Supaya Pada saat penyiraman juga nanti Airnya lebih mudah meresap Dan tanah ini Ini kan tanahnya agak Merah ya Agak merah Agak merah Karena tentunya Kalau kena air ya Terlalu keras Seperti itu Oke Itu informasi sedikit Kemudian Begitu ditanamin Ini tadi juga Langsung diberikan Jepitan seperti ini ya Seperti itu Nah ini juga Ada yang belum dikasih Jepitan teman-teman Karena keterbatasan waktu Waktunya sudah pulang Jadi kita langsung pulang ya Yang lainnya Sudah pada pulang Ini tanaman yang tadi Sudah kita Tanaman Ya saya juga Pengen lihat kan Teman-teman Nah itu Matahari di sore hari Sangat cantik sekali Pemandangannya ya Nah ini kebunnya Cantik sekali Saya suka sekali Nah ini Mereka bikin kebun Sini sangat rapi Dan sangat modern Nah ini selang Mereka kita pakai Ngocor nih Jadi kalau misalnya Pada saat kita Nyiram tanaman ini Ini palepnya Kita bukanya Dari sini teman-teman Ini ada palep Ya ini ada palepnya Seperti ini Ini ada paralon Yang suplai air Masuk kesini Jadi seperti itu Nah ini itu Kalau teman-teman Lihat gitu Di atas ini kan ada selambu nih Ini fungsinya Untuk menghindari Menghindarkan Tanaman ini Dari Penyakit ya Tentunya ya Kemudian yang kedua Untuk paparan Matahari secara langsung Kemudian yang ketiga Ini nanti Diberikan tawon Teman-teman Karena pada saat Nanti dia Apa namanya ini Berbuah ya Dia kan punya kembang ya Dia punya kembang Itu diberikan tawon Untuk ngawinin bunga Seperti itu Nanti kita lihat Di konten berikutnya Jadi untuk mencegah juga Tawon-taon Di dalam ini Tidak keluar Kesana kemari Seperti itu Ini saya sudah Dekat ya Sudah deket Di motor saya Cukup jauh Dari ujung ke ujung Itu Dari ujung sana Sampai sini Ini teman-teman Oke informasi juga Bagi teman-teman Yang pengen mungkin Tertarik bekerja disini ya Pengen bekerja disini Hubungin aja PJTKI PJTKI Di Indonesia Yang Sudah punya nama yang baik Maksud saya Pilihlah PJTKI Yang Memang Bagus Untuk Mempekerjakan Tenaga kerja Dari Indonesia Nah ini motor saya teman-teman Sebentar kita lihat nih Ini ada Saya ingin Perlihatkan juga Atau nomor Nomor saya ada Di kolom deskripsi Coba Nanti saya Berikan rekomendasi PT yang menurut saya Bagus Nah ini teman-teman Tawannya Biasanya disimpan disini Disimpan disini Untuk kita Masukkan ke dalam Disitu nanti Perkebun itu Biasanya Kalau tidak salah Ada empat ya Setiap pojok itu Ada empat Supaya Tawan-tawan itu Pada saat nanti Markisanya Punya kembang Itu dia Dia ngawinin gitu Ya Kita pekerjakan juga Tahannya Oke Demikian teman-temanku Saudaraku semuanya Mudah-mudahan Ada semuanya Dalam keadaan Sehat olafiat Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rejekinya Dimudahkan Ya Dimudahkan segala urusannya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Ya itu teman saya Masih ngongkrong Di sana Ini aku langsung pulang Ini teman-teman Saya pikir tadi Mereka udah pada pulang Sebagian ya Ini juga masih ada disini Sambil nunggu Ini dari Sulawesi Utara Semua Oke oke Aku duluan Halo 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 Ayo bambuni How are you Aku duluan ya Oke Hati-hati Sampai jumpa Sampai jumpa Bye Itu pemandangan Kota Puli Aku tinggal di bawah sana Teman-teman Bisa Oke 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton